Terima kasih. Di sini sudah siap PowerPoint, dan itu nanti akan dijelaskan oleh kami kelompok 4. Yang pertama, silakan dimulai. Kelompok ini. Kewajiban lancar. Apa itu kewajiban lancar? Kewajiban didefinisikan sebagai klaim kompetitor atas keputar aset sebagai hutang dan kewajiban yang ada. Perusahaan harus menyelesaikan atau membayar klaim hutang dan kewajiban ini di masa mendatang dengan mentransfer aset atau layan. Bagaimana dijelaskan di bab 4, kewajiban lancar adalah hutang yang diharapkan dibayar oleh perusahaan dalam satu tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih lancar? Perusahaan yang memiliki lebih banyak kewajiban lancar daripada aset lancar seringkali kekurangan likuiditas atau kemampuan membayar hutang jangka pendek. Selain itu, pengguna ingin mengetahui jenis kewajiban yang dimiliki perusahaan. Jika sebuah perusahaan menyatakan kebangkrutan, ada urutan membayar yang ditentukan dan ditentukan sebelumnya kepada kreditor. Dengan demikian, jumlah dan jenis kewajiban menjadi sangat penting. Berbagai jenis kewajiban lancar termasuk wesel bayar, hutang, pendapatan diterima di muka, dan kewajiban yang masih harus dibayar seperti pajak, gaji, dan upah, dan hutang bunga. Not payable atau mencatat hutang. Perusahaan mencatat kewajiban dalam bentuk catatan tertulis sebagai wesel bayar. Hutang wesel sering digunakan sebagai pengganti hutang karena memberikan bukti formal kewajiban kepada pemberi pinjaman jika upaya hukum diperlukan untuk menagih hutang. Perusahaan sering menerbihkan wesel bayar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Hutang wesel biasanya harus mengharuskan peminjian untuk membayar bunga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sales tax payable, hutang pajak penjualan. Banyak produk yang kita beli di toko eceran dikenai pajak penjualan. Banyak pemerintah juga sekarang memungut pajak penjualan atas pembelian yang dilakukan. Pajak penjualan dinyatakan sebagai presentase dari harga jual. Perusahaan penjualan mengumpulkan pajak dari pelanggan saat penjualan terjadi. Secara berkala, biasanya bulanan, pengecer mengirimkan koleksi ke Departemen Pendapatan Pemerintah. Konerit revenues, pendapatan datirima di muka. Perusahaan penerbangan seperti Kantas Airways sering menerima uang tunai saat menjual tiket untuk penerbangan di masa mendatang. Penerbit majalah seperti Finance Asia menerima pembayaran pelanggan saat mereka mengesan majalah. Tiket musiman untuk konser, acara olahraga, dan program teater juga dibayarkan di muka. Bagaimana perusahaan memperhitungkan pendapatan diterima di muka yang diterima sebelum barang dikirim atau jasa dilakukan? Yang pertama, ketika sebuah perusahaan menerima pembayaran di muka, Tidak ketutupan Terima kasih. 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 Obligasi yang dijamin oleh real estate misalnya disebut obligasi hipotik. Obligasi yang dijamin oleh aset C tertentu yang disisikan untuk menempus pensiun, obligasi disebut obligasi dana tenggelam. Obligasi tanpa agunan juga disebut obligasi debenture, diterbitkan terhadap kredit umum peminjam, perusahaan dengan peringkat kredit yang baik menggunakan obligasi. Ini secara luar. Yang dinyatakan, yang dinyatakan, yang dinyatakan sebelum jatuh tempoh adalah obligasi yang dapat dihubungi, fitur panggilan disertakan dalam hampir semua masalah obligasi korporasi. Selanjutnya adalah mengeluarkan prosedur. Terdapat undang-undang pemerintah memberi korporasi kekuatan untuk menerbitkan obligasi, baik direksi maupun pemegang tahap. Biasanya harus menyesetujui masalah obligasi. Dalam mengesahkan penerbitan obligasi, direksi harus menetapkan jumlah obligasi yang akan disahkan. Total nilai nominal dan suku bunga kontraktual. Total otoritas obligasi sering melebihi jumlah obligasi yang awalnya diolah perusahaan ini memberi perusahaan eksabilitas efektif. Untuk menerbitkan lebih banyaknya obligasi jika diperlukan untuk memenuhi persyaratan uang tunai di masa depan. Nilai nominal adalah jumlah pokok yang harus dibayarkan perusahaan penerbit pada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal pembayaran final disebabkan oleh investor dari perusahaan penerbit. Suku bunga kontraktual yang sering disebut sebagai suku bunga yang dinyatakan adalah tingkat yang digunakan untuk menentukan jumlah bunga tunai yang dibayarkan perusahaan penerbit investor menerima. Biasanya tingkat kontrak dinyatakan sebagai tarif tahunan. Ketentuan penerbit obligasi diluangkan dalam dokumen hukum yang disebut indetur obligasi. Indetur menunjukkan syarat dan meringkas hak-hak memegang obligasi dan wali amanat mereka. Dan kewajiban perusahaan penerbit, wali amanat, biasanya lembaga finansial, menyimpan catatan setiap pemegang obligasi, mempertahankan hak asur obligasi yang tidak diterbitkan, dan memegang gelar bersyarat untuk menjanjikan properti. Selain itu, perusahaan penerbit mengatur pencetakan obligasi sertifikat. Selanjutnya, petunjuk bermanfaat. Selain korporasi, lembaga pemerintah, dan universitas juga menerbitkan obligasi untuk meningkatkan modal. Obligasi aman tanpa agunan, obligasi tanpa aset sebagai agunan obligasi, konversi surat tilang, surat hutang, obligasi konversi, obligasi heavy heart, obligasi, panggilan dalam obligasi tersebut, atau liabilitas tidak lancar. Harga obligasi dikutip sebagai prosentase dari nilai nominal obligasi, yang biasanya 1000 dolar. Obligasi 1000 dolar dengan harga yang dikutip 97, berarti bahwa harga jual obligasi adalah 97% dari nilai nominal, atau 970 dolar. Surat kabar dan pers finansial menerbitkan harga obligasi dan aktivitas perdagangan setiap hari, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 10 strip 9. Tingkat bunga kontraktual, wajah, atau par value maturity date emittance obligasi, ilustrasi 10 strip 8. Pencatatan obligasi ini menunjukkan bahwa Boeing Co.AS memiliki outstanding 5,125 persen. 1000 obligasi yang jatuh tempoh pada 2017. Mereka saat ini menghasilkan pengembalian 5,747 persen. Harga pasar saat ini dari obligasi adalah nilai di mana ia harus menjual di pasar. Oleh karena itu, harga pasar adalah fungsi dari tiga faktor yang menunjukkan nilai site ini, yaitu jumlah yang akan diterima, panjang waktu sampai jumlah tersebut terima, dan tingkat bunga pasar. Tingkat bunga pasar adalah tingkat yang diminta investor untuk meminjamkan dana. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Akropolis SA pada tanggal 1 Januari 2017 menerbitkan obligasi senilai 100 ribu euro dari 9 persen yang jatuh tempoh dalam 5 tahun. Dengan bunga yang terhutang setiap tahun pada akhir tahun, pembeli obligasi akan menerima 2 jenis pembayaran untuk naik sebagai berikut. Satu, nilai pokok 100 ribu euro yang harus dibayar saat jatuh tempoh dan 2, 5 pembayaran bunga sebesar 9 ribu euro yang didapat dari hasil pengkalian 100 ribu euro dikali 9 persen selama jangka waktu obligasi. Pada ilustrasi 10-10 menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan kedua arus kas tersebut senilai 1 juta euro pada 2017 tidak sama dengan euro yang sama pada waktu yang berbeda, tidak sama. Bagi mereka yang berpengatauan luas dalam penggunaan tabel nilai sekarang, perhitungan dalam contoh yang ditunjukkan pada ilustrasi 10-11 adalah 100 ribu euro dikali 0,6993 dan seterusnya. Harga pasar obligasi saat ini sama dengan nilai sekarang dari semua pembayaran tunai di masa depan yang dijanjikan obligasi. Akutansi untuk masalah obligasi seperti yang ditunjukkan sebelumnya, sebuah perusahaan mencatat transaksi obligasi saat menerbitkan atau menjual atau menebus, membeli kembali obligasi dan saat pemegang, obligasi mengubah, obligasi menjadi sahabat biasa. Jika pemegang obligasi menjual investasi-obligasi mereka kepada investor lain, perusahaan penerbit tidak menerima uang lebih lanjut atas transaksi tersebut. Dan perusahaan penerbit juga tidak menjual, menjurnal transaksi tersebut. Meskipun dalam beberapa kasus tercatat nama-nama pemegang obligasi. Obligasi dapat diterbitkan dengan nilai nominal, di bawah nilai nominal atau diskonto, atau di atas nilai nominal per imun. Harga obligasi untuk penerbitan baru dan obligasi yang ada dikutip. Isium bond adverse value atau menerbitkan obligasi pada nilai nominal. Contoh ilustrasi akutansi untuk obligasi yang diterbitkan pada nominal. Pada nilai nominal, asumsikan bahwa pada 1 Januari 2017, candlestick AG menerbitkan obligasi senilai 100 ribu euro. 5 tahun 10% pada 100% dari nilai nominal. Jurnal untuk mencatat penjualannya adalah sebagian berikut. 1 Januari, cash di debit 100 ribu sama bonds payable atau hutang obligasi di kredit 100 ribu euro. Candlestick melaporkan hutang obligasi di bagian kewajiban tidak lancar pada laporan posisi keuangan karena tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2022, lebih dari satu tahun lagi. Selama jangka waktu obligasi, perusahaan membuat entry untuk mencatat bunga obligasi. Bunga hutang obligasi dihitung dengan cara yang sama seperti bunga atas weso bayar. Seperti dijelaskan pada halaman 482, asumsikan bahwa bunga hutang setiap tahun pada tanggal 1 Januari pada obligasi candlestick. Dalam hal ini, candlestick memperoleh bunga sebesar 10 ribu euro yang didapat dari 100 ribu euro dikaliin 10 persen. Pada tanggal 31 Desember, pada tanggal 31 Desember, candlestick mengakui 10 ribu euro dari beban bunga yang timbul dengan jurnal berikut. Desember tanggal 31, interest expense atau beban bunga di debit itu 10 ribu, sama interest payable, hutang obligasi di kredit 10 ribu. Perusahaan mengklarifikasi hutang bunga sebagai kewajiban lancar karena dijadwalkan pembayarannya tahun depan. Ketika candlestick membayar bunga pada 1 Januari 2018, ia mendebit atau mengurangi hutang bunga dan mengkredit uang tunai sebesar 10 ribu euro. Candlestick mencatat pembayaran pada 1 Januari sebagai berikut. 1 Januari, interest payable 10 ribu di debit, cash 10 ribu di kredit. Selanjutnya, discount or premium on bonds. Contoh candlestick mengasumisikan bahwa tingkat bunga kontraktual dan suku bunga pasar yang dibayarkan atas obligasi adalah sama. Ingatlah bahwa tingkat bunga kontraktual adalah tingkat yang diterapkan pada nilai nominal atau par untuk sampai pada bunga yang dibayarkan dalam 1 tahun. Tingkat bunga pasar adalah tingkat permintaan investor untuk meminjamkan dana ke korporasi. Jika suku bunga kontrak dan suku bunga pasar sama, obligasi dijual pada nilai nominal par atau nilai nominal atau batas nominal yang disebut nilai par. Namun, suku bunga pasar berubah setiap hari. Jenis obligasi yang diterbitkan, perubahan yang terjadi di pasar itu bergantung pada jenis obligasi yang diterbitkan dan juga keadaan ekonomi, lalu kondisi industri yang sedang berjalan saat itu dan kinerja perusahaan semuanya mempengaruhi tingkat bunga pasar. Akibatnya suku bunga kontrak dan pasar sering berbeda. Untuk membuat obligasi laku ketika dua tingkat berbeda, obligasi dijual di bawah atau di atas nilai nominal. Jika suku bunga pasar lebih rendah dari suku bunga kontrak, investor harus membayar lebih dari nilai nominal obligasi. Selanjutnya, issuing bonds at a discount. Penerbitan obligasi jangka panjang merupakan sumber pembiayaan penting bagi banyak perusahaan. Ketika sebuah perusahaan bersiap untuk menerbitkan obligasi kepada investor, maka menentukan tingkat kupon yang dapat diterima, yang mencerminkan tingkat bunga yang berlaku dan kelayakan kredit perusahaan. Proses penerbitan obligasi kepada publik membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Diperlukan persetujuan dari sekuritas dan exchange commission. Prospektus harus ditulis dan peminjaman efek dapat diatur. Penundaan ini bersama dengan perubahan variable seperti suku bunga yang berlaku atau kelayakan kredit dari perusahaan penerbit dapat mengakibatkan penjualan obligasi dengan harga discount dari nilai aslinya. Sebagai pendoman umum, harga obligasi akan bergerak berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Jika obligasi dijual dengan harga discount, kekurangannya disebut discount hutang obligasi. Perusahaan biasanya akan memilih untuk menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasi diskonto ini selama jangka waktu obligasi. Selanjutnya, issuing bond at premium. Penerbitan obligasi jangka panjang merupakan sumber pendidikan penting bagi banyak perusahaan. Ketika sebuah perusahaan bersiap untuk menerbitkan obligasi kepada investor, mereka menentukan tingkat kupon yang dapat diterima, yang mencerminkan tingkat bunga yang berlaku dan kelayakan kredit perusahaan. Proses penerbitan obligasi kepada publik membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Diperlukan persetujuan dari Securities and Exchange Commission. Prospektus. Ini kan ditulis kita pikir selagi. Itu. Jadi ini sudah dijelas, sudah ditulis di atas sebelumnya ya. Jadi sama aja. Jadi penentuan nilai tersebut adalah bagaimana melihat dengan keadaan ekonomi yang terjadi, terus isu-isu yang terjadi di negara tersebut, dan juga laju perusahaan yang sedang berjalan. Tuh. Penentuan harga obligasi. agar tetap ada demand and supply yang terjadi. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Masih ada? Oh, masih ada. Itu masih apa ya? Yang tadi double ya? Itu. Yang tadi double? Yang tadi double ini enggak benar. Oh, ini yang terakhir ya? Ini terakhir. Sebagai penentuan umum, harga obligasi akan bergerak berbanding terbalik dengan tingkat sekubungan. Jika obligasi dijual dengan harga premium, kelebihan jumlah yang dikerima disebut sebagai premium atas hutang obligasi. Perusahaan biasanya akan memilih untuk menggunakan metode garis lurus untuk amortisasi premium ini selama jangka waktu obligasi. Akuntansi penebusan obligasi perusahaan penerbit menghentikan obligasi baik ketika kembali obligasi atau ketika pemegang obligasi menukar obligasi konversi dengan saham biasa. kami menjelaskan entry untuk menembusan obligasi di bagian berikut. A. Reduming bonds at maturity yang B. Reduming bonds before maturity. Accounting for long term not payable. Penggunaan whistle bayar dalam pembiayaan hutang jangka panjang cukup umum. Wessel bayar jangka panjang serupa dengan whistle bayar berbunga jangka pendek kecuali jangka waktu whistle berbayar melebihi satu tahun. Sebuah whistle jangka panjang dapat dijamin dengan hipotek yang menjaminkan hak milik atas aset tertentu sebagai jaminan pinjaman. Individu secara luas menggunakan whistle bayar hipotek untuk membeli rumah dan banyak perusahaan kecil dan besar yang menggunakannya untuk memperoleh aset pabrik. lanjutnya ada yang ada yang masih bingung gak mau dipertanyakan tentang obligasi pembahasan atau mau mengemukakan pendapat atau kemahamannya tentang apa yang saya disampaikan. bisa itu dijelaskan coba boleh war pemahaman pemahaman dasar obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten ya perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana ya pertama itu obligasi emiten ini isinya surat ini isinya perjanjian surat tersebut isinya perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjaman dana dengan investor sebagai pemberi dana nah nanti penerbit obligasinya itu emiten tersebut gitu jadi keluarnya surat itu jadi perusahaan ini keluarnya surat ya kepada investor nih kita pengen hutang segini bisa pengen hutang 10 juta ini ada suratnya nah nanti siapa investor-investor yang mau itu meminjamkan uangnya kayak gitu berbeda dengan saham kalau saham itu suratnya adalah surat kepemilikan perusahaan dihitungnya orang pemilik saham tersebut berarti juga bagian dari pemilik perusahaan tersebut gitu jadi surat yang ada pada saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan jadi misalkan pemilik perusahaan ada perusahaan bernilai 1 juta sahamnya dikeluarkan senilai 3 juta diterbitkan diterbitkan kepemilikannya istilahnya dibuka untuk umum itu senilai 3 juta gitu 3 juta itu berisi misal 3 juta anggaplah satu satu suratnya itu bernilai 1 juta jadi mempunyai kepemilikan berarti diantara dari 10 juta nilai perusahaan tersebut 30% yang dikeluarkan kalau saham ya 30% yang misalkan dikeluarkan untuk umum siapapun yang mau menjadi investor pemilik kepemilikan di perusahaan tersebut kita keluarin 3 juta dari nilai perusahaan kalau misalkan ada orang satu orang beli nilainya 1 juta satu lembar sahamnya berarti dia memiliki saham perusahaan tersebut sebesar 10% nah pembagian mendapatkan keuntungannya dari mana pemilik pemilik surat saham tersebut mendapatkan keuntungannya satu dari dividen dividen tahunan dividen tahunan itu adalah pembagian keuntungan dari hasil perusahaan berjalan misalkan perusahaan usahanya menjual batubara nah keuntungan dari perusahaan batubara itu nanti dibagikan kepada investor yang memiliki surat saham tersebut gitu terus juga yang kedua biasanya kalau misalkan saham itu perusahaan tersebut adalah IPO yang sudah terdaftar di busa efek itu biasanya dia bisa menjual atau menjual berikan surat saham itu tergantung dengan nilai yang sedang terjadi yang sedang berlaku saat itu nilai surat sahamnya gitu nanti kalau misalkan nilainya naik berarti ada keuntungan dari dari penjualan tersebut karena awalnya belinya 1 juta pas dijual harganya sudah jadi 2 juta berarti untung 100% itu bisa dapatkan keuntungan gitu sudah jelas atau kurang jelas banget jelas banget jelas banget tentu kalau ada yang salah silahkan dikoreksi untuk obligasi takutnya ada yang salah soalnya nggak terlalu belajar yang obligasi terus ada lagi nggak ada yang mau ngejelasin tentang obligasi ini obligasi juga sekarang udah mulai dikenalin ya apa ke masyarakat gitu masyarakat juga pelan-pelan belajar tentang obligasi obligasi dari biasanya sih obligasinya dari dari usaha pemerintah seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah habis itu di apa dikeluarkan surat hutangnya dan silahkan siapa masyarakat yang mau membantu pemerintah lewat obligasi itu bisa nanti seperti itu yang lain yang lain mana kalau dirasa cukup bisa ditutup cukup gimana cukup ya kayaknya nggak ada pertanyaan lagi kan ya sudah arwar tutup boleh wad ya udah kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya teman-teman malam ini semoga pembahasan kita bisa bermanfaat dan apa yang kita pelajari bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita menjadi ilmu yang barufa amin bermanfaat kita cekupkan malam ini terima kasih walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalamualaikum selamat menikmati